Video rekomendasi anime gue kemarin-kemarin mungkin ceritanya pada berat semua Jadi untuk di video ini kita bakalan setiap santai dulu Menyeruput kopi dan melepaskan beban pikiran Nyawa kalian juga sekalian dilepas boleh Nah karena pembahasannya santai Sekalian juga gue bakalan kasih kalian rekomendasi anime dengan genre yang santuy-santuy gitu Akhirnya gue pun memutuskan untuk di episode 99 rekomendasi anime kali ini Temanya adalah rekomendasi anime vanilla Bukanlah strawberry, bukanlah coklat, melainkan vanilla coy Seperti pada rasa ice cream di sore hari Rasa vanilla sangatlah natural, tidak kemanisan dan tidak kurang manis Rasanya yang sangat imbang ini akan mencerminkan video kali ini Yang tenang dan membawa rasa kesenangan Gak tau nyambung apa enggak, cuman semoga bisa dicernah sih Yang intinya tema video kali ini bakalan nyantuy aja cerita-cerita animenya dan gak berat gitu Nanti gak bakalan ada UB di tengah-tengah cerita saat mereka mabar dan merusak hubungan orang Atau cerita-cerita yang merusak suasana dan membuat kita berpikir sampai berpengetahuan Jadi apa aja list-list anime buat video kali ini, kita langsung masuk aja Eh mas mas belias kemas Kita mulai di awal dengan anime berjudul Toshi Densetsu Series Jadi anime satu ini akan menceritakan tentang sebuah urban legend yang dianimekan Urban legend sendiri bagi kalian yang gak tau adalah sebuah cerita rakyat yang gak tau bener apa tidak Ceritanya sih bakalan berbau-bau horror gitu Tapi karena di remake jadi anime gini bakalan berbeda banget feelnya Salah satu urban legend yang akan ditampilkan di anime satu ini adalah urban legend dari Sadako-chan Nah di episode kedua dari animenya akan dilihatkan hantu yang keluar dari TV bernama Sadako-chan Niatnya sih emang buat nakutin orang ya Tapi kalau emang hantunya cakep gitu mak langsung diajak mabar sama MC di anime satu ini Gak cuman Sadako-chan doang, di anime ini keseluruhan karakternya adalah adaptasi dari cerita-cerita urban legend Jadi semua heroine yang ada di animenya udah pada mokat semua Cuman gue bingung kenapa kalau ini gak ada Ya nanti karakter yang ada di animenya itu adalah hantu bernama Hanako, Sadako, Hachisaku, dan Merry Yang dimana mereka semua mempunyai masa lalu yang kelam sehingga mereka balik dan menghantui kota Tapi menghantuinya dengan cara begini mah gue juga mau Kalian coba tonton sendiri aja animenya punya 6 episode yang banyak banget udah itu Oke mungkin gitu aja kita langsung next ke anime selanjutnya lagi coy Ya di anime selanjutnya ada anime dengan judul Koikishi, Purly Kiss the Animation Anime satu ini akan menceritakan tentang cerita-cerita yang mirip kayak anime biasa coy MC-nya bernama Fujimoro Kaname Dia tumbuh besar bersama heroine bernama Heavens Elsia Di saat kecil mereka berdua hampir mokat karena tertindis bangunan runtuh Tapi untungnya ada sebuah pahlawan yang dateng dan menyelamatkan mereka berdua ini Dari situ Kaname pun bermimpi untuk menjadi pahlawan di masa depan dan melindungi semua orang Saat mereka besar akhirnya mereka memulai menjadi pahlawan dan menjadi tim mabar coy Ini anime bakalan romance-romance gitu Tapi gak juga karena di kelanjutannya kacau banget anjing Ya tiba-tiba Kaname atau MC-nya akan merubah mimpinya menjadi King Ha Ren Ngen Tiao Selama cerita berjalan bakalan banyak banget heroine yang bakalan ditampilkan Anime-nya sih menurut gue mirip-mirip kayak anime Sword Art Online Yang dimana awalnya satu doang tapi makin kesono jadi banyak banget cok Kekurangannya sih belum semua karakter di explore Jadi ada salah satu yang gue tunggu banget itu adalah karakter bernama Kaori Yang tapi bukan yang Kaori Onoi Nah tapi masalahnya gak tau juga apakah bakalan lanjut apa gak animenya Dikarenakan ini anime udah tadi tahun 2013 anjing dan tidak ada kabar sama sekali Jadi ya bagi kalian yang penasaran kalian coba tonton sendiri aja anime satu ini memiliki dua episode dengan status yang udah komplit Jadi ya gitu aja kita langsung naik ke anime selanjutnya coy Ya di anime selanjutnya ada anime dengan judul Okami San Watabe Raretai Anime ini adalah anime series yang dimana mirip-mirip kayak anime Overflow Tipe-tipe animenya kayak punya banyak episode tapi durasinya pendek Gue juga kurang tau apa sebutan dari anime-anime tema gini tapi ini salah satu yang terbaik juga Jadi ya kalau emang ceritanya animenya akan menceritakan tentang sebuah hubungan antara guru dan murid MC di anime satu ini adalah gurunya dia bernama Akazu Tatsumi Dan heroinya sebagai murid bernama Okami Hinako Di saat pulang malam sendirian Hinako hampir aja diselebew sama orang jahat Tapi untung aja gurunya atau Tatsumi dateng menolongnya di saat itu Kelanjutannya mungkin kalian coba tonton sendiri aja gue gak terlalu pengen spoiler ke kalian Jadi ya mungkin anime satu ini adalah anime yang niat dibuat gitu Dikarenakan desain dari MCnya akhirnya berbeda dari anime-anime yang ada Hal ini jadi sisi positif lah bagi gue karena anime tuh kalau gak rambut legend UB anjing Gue bosen gitu anime semua budgetnya diarahin ke heroinya doang MCnya gak diurus cok Nah akhirnya anime satu ini bisa kubilang beda dari yang lain dan bagus banget Oke jadi ya gitu aja mungkin kalian coba tonton anime satu ini sendiri Jadi ya kita langsung next ke anime selanjutnya lagi Di anime selanjutnya ada anime dengan judul Menkui Salah satu anime yang ceritanya mungkin bisa dipelajarin di kehidupan nyata banget nih Jadi di anime satu ini akan menceritakan tentang sebuah MC bernama Mitarai Shou Dia adalah sebuah pelajar di universitas yang dimana memiliki tampilan simple gitu Nah disana dia jatuh cinta kepada sebuah cewek bernama Ichijou Manami Cewek itu beneran susah banget lah buat diraih karena sifatnya yang bener-bener gari abis dan ya top level gitu atau apalah sebutannya Nah Shou atau si MCnya memberanikan diri dan mencoba untuk menembak dia Di awal-awal dia kena roasting parah karena tampilannya yang buruk banget nanying Tapi disini nih dia mengeluarkan kartu asnya yaitu menjadi penis pede dan narsis Dengan caranya itu pun akhirnya Manami luluh kepada Shou Anjay banget gak tuh Hal yang bisa dipelajarin dari ini tuh ya kalian harus pede dan narsis aja gitu Kalian gak perlu tampil so keren di depan wanita untuk mendapatkan hatinya Jadi ya jadi diri kalian sendiri aja dan jangan lupa penis pede dan narsis coy Gitu aja mungkin penjelasan dan pelajaran yang bisa kita dapat Mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya Ya di anime selanjutnya yang gak terasa udah anime terakhir ada anime dengan judul Kimi Omoukoi Jadi anime satu ini akan menceritakan tentang sebuah pelatihan karate dari dua orang MC-nya bernama Shinichiro dan heroine-nya bernama Aoi Sentai Di dojo itu mereka berdua sudah latihan bersama sejak kecil dulu Tapi bukan berfokus ke karate untuk mengalahkan Liu Kang gitu Bukan Di anime satu ini ceritanya bakalan berbelok cuman berkedok karate doang nging Jadi ya suatu saat Aoi ingin curhat dan ingin konsultasi ke Shinichiro Dia ingin konsultasi tentang masalahnya yang sangatlah buruk jika berurusan atau berbicara dengan laki-laki Anti-sosial atau introvert lah intinya Shinichiro pun memberikan solusi yang sangat di luar galaksi Ya dia menyarankan untuk belajar lewat Mabar Free Fire dulu Sungguh tidak manuk akal tapi work anjing sama dia Gitu aja mungkin penjelasannya dan waduh gak terasa anjing ada latihan lagi Ya oke gitu aja makasih udah selesai video kali ini Ya mungkin gitu aja untuk video kali ini Gue juga sedikit bingung di penutupan lagi-lagi harus ngomong apa Mungkin gue pengen ngebahas tentang discord gue Jadi by the way discord gue itu udah 6000 member anjing Angka begitu di discord itu adalah angka yang banyak banget 6000 orang Cuman masalahnya di discord gue itu yang nongol cuman 1% doang Kayak 10 orang doang anjing 6500 sisanya tuh kemana semua orang-orang yang masuk Jadi ya bagi kalian yang udah gabung habis ini nonton video Kalian langsung ke discord gue Terus kalian tulis ngobrol buat topik apa gitu Kayak ramein lah pokoknya Dan ya by the way sedikit spoiler aja nanti puasa gue bakalan banyak ngadain event discord dan bakalan live streaming Yang dimana antar tuh hadiahnya bakalan gede-gedean gue kasih di puasa nanti ya Jadi ya kalian tungguin aja Dan kalian ramein lah discord dari sekarang supaya enak gitu nanti puasa Kita tinggal langsanakan aja rencananya Oke gitu aja malah ngebahas hal pribadi Dan ya kalian tungguin aja Gitu mungkin sekian dulu video kali ini Gue online konek ya laun Leonek ya laun kun Pamit menurut diri Dan bye bye